Kontes Batu Bacan meriahkan Pasar Rawa Bening Jatinegara Perekonomian di Jakarta James Center atau Pasar Rawa Bening di Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur sebagai sentra batu aki kembali bergeliat. Lewat ajang Bacan Rock Show 4 yang diselenggarakan pada Minggu, tanggal 5 Februari tahun 2023, ratusan pecinta Batu Bacan dari berbagai wilayah Indonesia hadir menampilkan koleksi batu mereka. Ketua Panitia Bacan Rock Show 4, Ehi mengatakan kontes ini diselenggarakan untuk menghidupkan kembali semangat para kolektor batu aki yang sebelumnya sempat pudar. Untuk membangun semangat kolektor batu yang sudah lesu, malah sekarang banyak pemain baru yang ikut andil, kata Ehi di Jatinegara, Jakarta Timur, Minggu, tanggal 5 Februari tahun 2023. Diharapkan dengan adanya ajang ini semakin banyak pecinta batu yang muncul, sehingga roda perekonomian di Pasar Rawa Bening dan bahkan secara luas kembali meningkat. Pasalnya Pamor Indonesia sebagai penghasil batu aki sudah mendunia, bahkan memiliki nilai ekspor yang menjanjikan sehingga dapat mendongkrat perekonomian. Kegiatan hari ini diikuti sebanyak 205 peserta dari se-Indonesia. Medan, Makassar, Semarang, Cirebon, Tangerang, Lampung, Lubuk Linggau, Padang. Jumlah peserta sekarang melonjak, ujarnya. Pasalnya pada bacan rock show di Pasar Rawa Bening pertama dan kedua jumlah peserta yang mengikuti kegiatan tercatat berkisar 180, sementara pada ajang ketiga turun menjadi sekitar 173. Sehingga ketika terjadi peningkatan jumlah peserta pada bacan, diharapkan semakin banyak kolektor yang datang ke Pasar Rawa Bening dan menghidupkan pamor batu akik Indonesia. Yang dinilai dalam bacan rock show ini visual, meskipun dari jauh sudah kelihatannya lah. Warnanya, kebersihan bening potongan dan bentuk batu. Kategorinya ada banyak, tutur ehi. Di antaranya kategori untuk bacan klasik, bacan modern, bacan semi coklat, dan bacan semi warna yang memiliki harga beragam, bahkan banyak mencapai ratusan juta rupiah. Kepala Pasar Rawa Bening, Ahmad Subhan menuturkan kontes batu akik seperti bacan rock show 4 dapat meningkatkan perekonomian dalam jangka panjang. Pasalnya batu akik yang menjurai kontes harganya akan naik sehingga memikat banyak orang untuk datang ke Pasar Rawa Bening, baik untuk berbelanja atau datang ke pengrajin. Kalau untuk pemenang kontes istilahnya uang pembinaan, tapi untungnya justru bukan dari situ. Setelah kontes dan dapat sertifikat baru harganya melambung jauh. Di sini juga ada pengrajin, kata Subhan. Subhan menuturkan selama ini Pasar Rawa Bening sudah menjadi destinasi bagi pecinta batu akik dan benda warisan budaya Indonesia, bahkan bagi tamu dari mancan negara. Bahkan beberapa waktu lalu pihak kedutaan Korea, Jepang, Jerman, Perancis, Inggris datang untuk mengetahui lebih dalam batu akik asli Indonesia dan benda warisan budaya lain. Bahkan beberapa waktu lalu pihak kedutaan Korea, Jepang, Jerman, Perancis, Inggris datang untuk mengetahui lebih dalam batu akik asli Indonesia dan benda warisan budaya lain. Kita didukung Sudin Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta Timur. Pihak kedutaan datang melihat batu-batu asli Indonesia, kita sampaikan bukan hanya ada bacan, pandan dan lain-lain, ujarnya. Subhan menuturkan Pasar Rawa Bening kini memiliki 10 laboratorium untuk menuji kualitas batu akik, sehingga kolektor tidak perlu khawatir dengan kualitas batu mereka beli. Menurutnya aktivitas jual-beli di Pasar Rawa Bening bahkan tidak banyak terdampak ketika 2 tahun pandemi COVID-19 melanda, karena para pedagang banyak menjual secara online. Tidak terpengaruh COVID-19, peminat tetap ada, karena selain transaksi manual ada online, ada pedagang yang menjual sampai ke Amerika. Nanti sebelum puasa juga kita akan ada kegiatan lagi, tuturnya. Sampai di sini dulu ya guys, salam satu hobi. Hanya di House of Senaci Rebon 0821 293 355 99.